Apa sih fitnanya Dhul-Aqmal dan Dhul-Qurman? Waduh, ada pertanyaan begini ya. Kalau Dhul-Aqmal sekarang gabungnya sama Muhammad bin Hadi, musafid, musafiqah. Dhul-Qurman sekarang contohnya kepada Muhammad al-Ma'bari, dari Ma'bara. Gitu ya. Yang satu, mutasyadid. Yang satu, memayyak. Simpel aja ya. Dan tentu fitnanya musafiqah. Yang baru kemarin hatam. Pokoknya Muhammad bin Hadi. Musafiqah itu seseorang yang menuduh, mengklaim, menfonis. Para ulama, para masyai khusunnah, dengan kata-kata su'fuk. Su'fuk itu orang goblok, budu. Aslinya orang yang masuk pasar tidak punya modal. Tapi digunakan untuk orang yang jahil, ahmak, goblok, budu. Tidak punya ilmu. Lama-lama mereka bergunakan untuk yang lebih daripada itu. Dikatakan as-sa'afiqah, orang-orang su'fuk. Su'fuk itu lebih jahat daripada abun fit'ah. Tahu tidak? Dan itu yang dituju adalah masyai khusunnah. Orang-orang sekitarnya Muhammad bin Hadi sendiri. Digoblok-goblokkan semua. Padahal muridnya sendiri. Yang orang dekatnya dia. Para klasikus. Itu yang paling parah dari fitnanya mereka. Adul Akmal larinya ke sana. Adul Kornel larinya kepada Mumai'ah, Adul Temi'ik. Dan larinya kepada Muhammad al-Ma'bari. Semuanya larinya ke sana. Minta apa? Fatwanya dari sana. Terakhir dia masuk di keanggotaan MUI itu. Itu fatwa resmi. Ada fatwa resmi dari Ma'bari sana. Wal-Ma'bari difonis oleh para ulama. Orang yang sangat menyimpangkut tadi. Tahu Ma'bari kan di Yaman. Yang membela Syiah Suthah di sana. Dan lama-lama larinya ke sana. Sama. Masih ingat istilah saya. Ikhwanil Musimin IM1. Suruh Riyah yang dulu di sini itu IM2. Sekarang orang rocak dan segala macam. Satunya lagi ini IM3. Larinya sama-sama semua. Gayanya sama semua. Cakap-cakap dakwahnya. Dan meyuk berlembek-lembek dalam mengalaman hajiyah barakwani. Kalau berkona langsung dikatakan Syahropi. Makir La'ab Mutalawin. Dan sampai sekarang belum dicaput sama Syahropi. Namanya MLM. Makir La'ab Mutalawin. Barakwani. Nah. Saya termasuk yang hadir di rumahnya beliau ketika masih di Mekah. Belum bina ke Medina. Dengan sejumlah cerita ketika itu. Menanyakan kepada beliau. Dikarenakan ada isu. Beliau mencabut kata-kata ini. Makirnya tidak. Saya mencabut. Makirnya tidak. Peace. Peace. Kalau sudah keakhiri jelas. Wah, sudah harus ada mokit yang jelas. Jangan bersama dengan mereka. Bersama dengan Ahlul Hak. Ngapain lagi.